DUPAPEDIA DUPAPEDIA Ini pakai pond dia ya Jadi ada nonjol-nonjol gitu Ada tulisan-tulisan timbul gitu Wah seru ini ya Ini kalau di hotprint lebih keren lagi sebenarnya kan Tapi memang ada masalah di biaya Biaya jadinya lebih bahal dong DUPAPEDIA DUPAPEDIA Sekitar 10 sampai 13 ribu katanya Apakah sesuai dengan harga yang kita beli Aromanya seperti apa Kita cek di salah bawah Bongkar ya Rupanya hitam guys Rupa hitam Coba kita cium aromanya Ya 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 betul Ini ada campuran sedikit ya Sedikit dari cendananya ada Kita bakar ya guys Hidupnya emang agak lama Karena ini memang lupa Karena ini memang lupa Tahan lama Yang katanya 5 jam Asapnya ini ada hitam-hitamnya nih Ada hitam-hitamnya Ada penambahan Campuran kimia yang lain Sepertinya ini ada campuran DEPnya ini Tuh Ditambung begini Rasanya ini dia Ini dia yang saya maksud Saya harus bakar dulu baru saya tahu dia Hmm ya asapnya banyak Nah ini kalau orang bilang ini ada galakso nya Kalau ada beberapa istilahnya Galakso nya banyak Masih aroma kayu Yang tercium disini Karena ini memang awalnya Biasanya Dan kita coba ya guys Waktunya Kita coba waktunya Apakah dia benar-benar 5 jam Tes Jadi Guys Aroma cendana nya sudah mulai tercium Halus Lembut aromanya Tidak begitu keras Tingkat aroma dari cendana Sudah diturunkan Dengan adanya penambahan Bahan lain Biasanya ditambahkan galakso Atau minyak ngelati putih yang murah Ini di bawah 50 ribu biasanya Per liternya Terus kemudian ini Atau ditambahkan dengan DPG Penambahan-penambahan itu lah sebenarnya Konsekuensinya adalah Berkurang aroma Aromanya jadi berkurang Tapi untuk Kelas Ini Yang isinya Kita lihat ya Ada 5 batang Di range 10 sampai 13 Rasanya Belum begitu worth it ya Karena ini Kemasannya aja yang Yang terlihat leks Tapi aromanya belum begitu nendang Ya Tapi Untuk Sekedar terlihat ini dupa Dan sekedar Muncul asap sih Ya lumayan Ya lumayan Rasanya Rasanya perlu ada perbaikan lagi sedikit Di aroma Jadi perlu di Korbankan sedikit budget Untuk kemasan Sebenarnya untuk teman-teman yang Peduli dengan kemasan Jam-jaman seperti ini Ada banyak pertimbangan Banyak faktor Agar dupa ini bisa di Apa namanya Diingat oleh masyarakat yang pengguna Dupa jam-jaman seperti ini Jadi memang di samping Aromanya yang memang Kuat Powerful Kemasannya juga Perlu yang eye-catching ya Seperti ini Udah eye-catching Orang sebenarnya dengan Melihat kemasan yang Bagus seperti ini Ada ekspektasi yang Cukup tinggi Seperti saya yang Melihat pertama ini Ini sudah Nilainya Plus-plus ini Di kemasannya Namun kalau kita Lihat di isinya Masih biasa ya Masih biasa banget Tapi Untuk sekedar Tercium aroma cendana Ya Cukup Cukup Jadi memang Disinilah seninya Kita membuat dupa jam-jaman ya Jadi kita pertimbangkan Itu apa Dalam membuat dupa jam-jaman Ya kemasan Kemasan eye-catching Terus Ada Ada aromanya Dan memang komitmen Di 5 jam Kalau kita tulis ini 5 jam Ya 5 jam Rinse Kita ngomong rinse lah Mungkin kecepatan angin yang kencang Kecepatan angin yang biasa Kita ngomong rata-ratanya itu Kira-kira berapa Disitu kita tulis disini Ya Kalau seandainya kurang 5 jam Mungkin ada beberapa orang yang Ada yang ngetes pak Nah Ada yang ngetes di dupa ini Berapa jam dia Contohnya seperti saya Lalu Kita kalau bicara dengan kemasan ini Dan saya selalu Concernya ke kemasan ya Kenapa memang Ini seperti Menunjukkan loh Nah ini loh Saya bolehnya disini Memang boleh ini keren ini Cuma Cetakannya sudah bagus Dan pengerjaan After After printing ini Ini kan ditempel nih Jadi ditempel ini bukan pabrikan ya Karena keliatan tuh Dia Mengsong Jadi terlihat ini pengerjaannya manual Ini gak apa-apa juga ya Sah-sah aja Ya bagi yang teliti Seperti saya Ini kalau didetakkan di atas meja Di atas meja Dia Tidak datar Nah tidak datar Dia bengkok Nah tuh Kalau Kalau istilah tekniknya Puntir Dia mengalami momen puntir Disini puntir Karena memang Mungkin bisa disiasati dengan Menempelnya dengan lebih hati-hati lagi Merekatkan kotak ini lebih hati-hati lagi ya Jadi tidak mengsong seperti ini Karena ini kalau disusun Disusun 10 Di packing Ada 10 Ini kan ada 1 bungkus nih Disusun misalnya 10 bungkus Atau 12 bungkus dalam 1 packingnya Dia terlihat tidak cantik Tidak rapat Apalagi tidak Masih ada rongga-rongga Kita lihat di Penyusunan packingnya Rasanya sayang ya Kalau kemasan udah Leks begini Udah pakai tulisan tonjol begini Tapi Pengerjaan Kotaknya Kurang Kurang optimal Saya yakin Kalau ini bisa diperbaiki lagi Wow Dasyat Ditambah lagi ini Diperbaiki Bagaimana kualitas dupanya Memang bisa ditingkatkan Naikkan sedikit lah Dikurangi sedikit Campuran Selain Parfum ini Dia akan lebih Gerget lagi Memang itu mengurangi marginnya Kita Tapi Rasanya Dengan ini Kotaknya udah keren seperti ini Terus aromanya bisa digergetin sedikit Oh itu langsungnya antol di hati Orang-orang yang pertama kali melihat Wah ini bisa dijadikan Cinta pertama Cinta pertama Asik Jadi Kembali lagi kesini Kalau ini bisa dijadikan cinta pertama Yang membuat Yang membuat toh langkir ini Itu tidak akan Perlu usaha Yang cukup keras Banting-bantingan harga Enggak Sudah positioningnya sudah bagus Jadi tidak kita terpengaruh dengan Oh misalnya Pesaing-pesaingnya dari ini Harganya diturunkan Sejatuh-jatuhnya ya Kita tetap posisinya memang bagus Brandingnya kita bagus Ini brandingnya sudah keren sebenarnya Apa namanya Langkah pertama First step Untuk membentuk branding Ini sudah keren Toh langkir ini Gampang diingat kan Toh langkir Unik Dan memang penggambaran dari Dupai ini memang Benar-benar elegan Terus Ada karifan lokalnya disitu Wah ini kalau memang Mau main ke ekspor Coba dipertimbangkan lagi Untuk di Dupa ini Jangan main sintetis Wah main ekspor nih Tuh Yo guys Kecepatan pembakaran Dari Dupa ini Cukup cepat ya Si Dupa toh langkir ini Jadi kita sudah Coba Dan kita tes Dengan Kecepatan angin yang Tidak begitu cepat ini Jadi ini rata-rata pagi ya Angin pagi yang seger Semiling-semiling gitu Agak dingin-dingin begitu Temperaturnya Tapi Rasanya sih Dupa ini tidak Bertahan sampai 5 jam ini Gak sampai 5 jam Saya korting Saya korting jadi 3,5 jam Jadi memang itu Tantangan juga ya Jadi Sebelum kita berani Menulis bahwa ini 5 jam Alangkah baiknya memang Terus dites Terus dites Karena ada beberapa Apalagi sistemnya celup Di Pertama Kedua Pencelupan Itu memang bagus Banyak yang menyerap minyaknya Tapi Coba perhatikan faktor Pencelupan yang terakhir Atau Gelombang yang setelah Gelombang kedua itu Minyaknya sudah mulai Berkurang Dan Pemerataan Dari pencelupan Terutama bagi Teman-teman Yang membuat Dupa ini Terbatas Tidak dalam jumlah yang cukup Masif Tidak dalam jumlah yang cukup Banyak Jadi Parfumnya terbatas Sehingga ada Perlakuan yang tidak Merata Di Dupa itu Dan Dan itu yang menyebabkan Karena Kurangnya Pemerataan minyak Yang masuk pada Dupa Makanya Ada beberapa yang memang Ini kan Tentunya pasti diacak Memasuki ini Tidak tidak Semuanya di gelombang pertama Atau mungkin yang sudah tercampur Ada gelombang pertama Ada gelombang terakhir Tercampur Jadi mungkin Yang saya coba ini Dupa yang di gelombang Terakhir Jadi minyak yang terserap Itu agak sedikit Walaupun memang Dia gelap Kesannya gelap Alangkah lebih baiknya Jika Mengambil Inisiatif Menuliskan ini Adalah Rata-rata dari Dupa Gelombang pertama Sampai gelombang terakhir Itu rata-rata Sehingga Tidak Terjadi Mispersepsi seperti ini Semoga Masukan ini Bisa Membuat Brandingnya Toh Langkir ini Menjadi Jaya Well guys Saya rasa Gitu dulu ya Cuap-cuap saya Saya masih membutuhkan Saran Comment Kritik Apa aja deh Dan Subscribe Video saya Jadi makin semangat Cuap-cuapnya Atau like aja deh Ya kan Biar saya lihat Ternyata ada yang peduli Gitu loh Dengan Perkembangan Dupa Yang ada di Bali Maupun yang ada di luar Bali Ya intinya ya Kita bisa Ya fun lah Jalani proses ini Dengan 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 baik Siapa tau kan Kita bisa Melampaui India Gitu kan Jadi pembuat Dupa Yang keren Iyalah Negara kita gede Gitu loh kan Kurang gede apa Kaya lagi Segala macem Berlimpah Sumber daya alamnya Kita Dari India aja Beberapa Bahan Dupa yang ngambil di kita Kok ya kan Kenapa Kita Ciut Gitu aja ya kan Saya yakin lah Saya yakin Semakin Bagus Kompetitornya Kita Ya kan Kita berkompetisi Semakin Tapi Bukan kompetisi harga Ya kan Kompetisi harga itu Rata-rata Hanya menjatuhkan Kualitas Kita tidak belajar Untuk meningkatkan Kualitas dari Dupa kita Jadi kompetisinya itu Memang kita Memang lihat Kemasannya seperti apa Kita lihat Kita tingkatkan Kualitas Dupanya Kita mainkan Dupa-Dupa Sintetis itu Menjadi Dupa-Dupa Alami Kita konversikan itu Sehingga apa Jadi kita punya Sesuatu Yang memang Benar-benar different Benar-benar berbeda Dari Dupa-Dupa yang lain Ya Jadi yang Dupa Dari luar pun Kalau menggempur ke sini Juga mikir-mikir Gitu kan Iyalah Sumbernya dari kita Ya mereka mikirlah Gimana Caranya untuk bersaing Dari sono Datang ke sini Berapa jarak Jauh jaraknya Masa kita kalah gitu Cuma sebagai pemakai doang Rasanya enggak Ya kan Udah mulai nih Teman-teman gerak semua Oke Rasanya gitu aja ya Makasih banyak ya Atensinya Saya Inyoman Mahabudi Wataw Tengah 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 Tengah